Ada curhatan kan dari anak gitu kan, ya dibully di sekolahnya, apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Podcast ini disponsori by Abuca, teh kombucha segar dan menyihatkan. Bully di sini juga sebetulnya zaman dulu itu juga sudah terjadi, tetapi sekarang kan media medianya sudah sangat berkembang dan luas. Kalau dulu mah di dunia nyata aja dibully kita sama ya, nah sekarang di dunia mah ya posting ini bully atau nge-bullyingnya langsung secara verbal tulisan kan di dunia lain. Terus viral juga ya. Jadi kita sebagai yang berdewasa, yang orang tua juga gitu ya, atau bahkan orang tua yang kena bully. Orang tua juga ada yang dibully. Jadi pahami bahwa bully itu adalah segmen kehidupan yang itu semuanya tidak benar terjadi. Dalam arti ya kalau ada orang yang mencaci kita, tidak semua cacian mereka itu benar ada pada diri kita. Agar daya lentingnya sudah mulai menguat lagi. Kalau kita tidak mengiakan, tidak mengiakan bullian orang lain, biasanya itu tidak ngepek. Nah itu kalau terjadi pada kita-kita nih, yang misalkan yang menjadi objek bully. Kalau misalkan itu terjadi pada generasi di bawah kita, misalkan anak-anak, remaja, terus ada yang kita sebagai support system sebagai orang tua, maka kita menjadi support system mereka untuk membangkitkan pegas bangkitnya. Dengan cara tadi disampaikan, cerita-cerita, orang-orang zaman dulu pernah mengalami hambatan yang banyak, atau bahkan kisah-kisah yang tadinya sengsara menjadi bahagia, misalkan. Itu kan banyak sebetulnya. Terus kemudian kita kuatkan bahwa hal itu tidak terjadi, apa yang dibulikan, yang dikhawatirkan itu tidak terjadi kalau kita berusaha keluar dari permasalahan. Nah, jadi konten-konten itu harus diberikan ke anak-anak geng strawberry. Kemudian support system berikutnya, kita sebagai orang tua memang kita harus sudah mulai peka terhadap anak-anak remaja sekarang, dia bergaul dengan siapa. Dan kita harus jadi bagian dari pergaulan anak-anak remaja agar kita bisa menguatkan. Kalau kita tidak tahu pergaulannya dengan siapa, bisa jadi di pergaulan itu menguatkan remaja-remaja yang bergaul ini terkena buli. Dan daya pegasnya kita tidak bisa menguatkan, tidak kokoh. Kalau misalkan di komunitas-komunitas gitu kan, kalau sudah terbiasa bisa jadi dia punya daya lenting yang aman. Misalkan sudah biasa, aku mah sudah biasa dibuli, jadi happy-happy aja. Ada yang gitu. Bully able apa? Bully able. Kalau dia sudah terbiasa dan dia tidak mengiakkan apa yang dibuli, maka akan happy-happy aja sebetulnya. Mungkin buli ini ada yang kadarnya tuh ringan, lebih kayak saling ajak antar teman tuh ya, udah biasa kan buli gitu ya. Tapi berakhir dengan damai kan. Yang celaka aja itu, akhirnya itu malah terbawa ke mental kan. Yang mental benar yang dia katakan seperti itu. Iya, betul. Ada yang kayak gitu, yang itu berbahaya. Sudah dia daya pegas untuk bangkitnya lemah, terus kemudian dia dalam frame berpikirnya mengiakkan apa yang dibulikan, yaudah itu pasti kena don, makanya apa yang ketika kita khawatirkan, apa yang disampaikan orang lain yang hal-hal negatif pada kita, itu anggap satu buah hiburan aja, dan kita tidak mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan orang lain itu ada sesuai dengan diri kita. Ya mungkin kalau kita selain pengkuatan ke anak, bisa juga mengkomunikasikan dengan guru di sekolahnya kan ya? Ya, betul. Misalkan kalau ini ada BK, misalkan boleh kan? Boleh, jadi di sekolah itu kan secara sistem kan ada bagian-bagian ya, ada pembinaan dari guru, ada guru bimbingan, Nah, itu semua bisa dimaksimalkan, dan jangan takut, sampaikan agar apa yang harus dibantunya secara psikologis itu langsung, langsung tertangani. Kadangkan ada juga yang terkena bully ini, dia justru takut untuk mengcurhatkan, sehingga dia merasa sendiri. Jangan sampai ketika teman-teman nih, yang menyimak podcast ini, ketika terjadi bully pada diri teman-teman, itu jangan sampai langsung menutup diri. Karena ketika menutup diri, justru nanti daya pegasnya itu tidak ada yang menguatkan, meningkan ya, dicurhatkan ke orang yang tepat. Tepat, biasanya kalau guru-guru di sekolah, bisa dipilih misalkan ke guru BK ya, dia kan sudah profesional, ada kerahasian yang harus dijaga. Dan secara keilmuan juga. Secara keilmuan juga dia memang jalurnya ya, jalur konsoingnya. Nah, yang banyak kejadian-kejadian itu biasanya tidak tercurhatkan itu, Pak Dem. Jadi, ada yang sampai stress, depresi, bahkan bunuh diri. Nah, itu ngeri ya. Ngeri sekali, karena dia tidak punya keberanian untuk mencurhatkan dan dia mengiakkan apa yang dibullykan pada dia. Siap. Nah, itu kata kuncinya. Beranilah untuk stick up, stick up. Yes, harus berani sampaikan. Pak aku. Lawan dalam artian itu, mentalnya harus kuat bahwa apa yang diutarakan si pemuli belum tentu benar. Belum tentu benar, dan bahkan kalau kita sudah sampaikan ke jalur yang profesional, kalau di sekolah itu ada guru bimbingan, kalau di luar masyarakat ya biro-biro konseling atau biro-biro konsultasi, itu biasanya akan ada solusi. Di samping kitanya sadar bahwa, oh iya, aku harus bangkit. Tidak boleh ada terus dalam kondisi yang lemah. Nah, kalau itu sudah ada, daya pegas ini yang nanti akan membentenging. Ini kan dari sisi yang dibully, dari sisi pembuli ini. Ini saya lihat di salah satu pesantren Tafid ya, pesantren hafalankuran, ada yang, satu santri yang suka membuli gitu. Oh, terbiasanya gitu ya memang. Nah, agar tidak mengkontaminasi santri yang lain, si santri yang suka membuli itu dikeluarkan. Karena ini yang cukup ketat gitu, di pondok gitu. Nah, setelah ada dikeluarkan dan semua membuli, jadi keadaan jadi normal lagi. Nah, kita ini solusi nih, closing ya penutupnya. Itu bagaimana ngedukasi, ngedidik si anak yang suka ngebully. Ini kan dari sekolah atau dari sekolah atau dari pesantren karena dia memang sudah keterlaluan dan jadi tidak kondusif. Untuk hafalan Al-Quran dikeluarkan. Nah, ini menurutkan firman. Ya, karena dia harus menyadari bahwa hal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Iya, harus. Kemudian kalau misalkan ada beberapa orang, ya kita kelompokkan. Nanti kita berikan edukasi secara kelompok bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak baik dan berahlak yang tidak baik. Dari segi praktisnya, itu memang harus terkontrol. Kalau dari segi pendidikan, nanti bikin checklist karakter baik atau checklist perbuatan baik. Jadi nanti dia wajib lapor. Misalkan sipulan ini, hari ini saya, Pak Firman mau mengontrol Anda nih. Kalau hari ini masih membuli, nanti akan ada checklist yang terlihat. Jadi itu pengontrolan perilaku. Harus dilakukan pengontrolan perilaku berbuat baik dan juga berbuat buruk sebagai gambaran bagi dia. Biasanya itu lebih menyadarkan. Nanti dilaporkan saja, dipanggil. Misalkan, fulan sini, lihat hari ini kamu ternyata checklist berbuat baiknya lebih banyak. Pertahankan. Gitu caranya. Ini karena di manusia itu kan ada tahap perkembangan moral. Jadi tahap perkembangan moral ini tidak langsung berubah. Ada perkembangannya prosesnya. Kalau kita sudah memberitahukan bahwa hari ini kamu masih banyak nih. Laporannya tidak berbuat jeleknya masih banyak misalkan. Kalau dia, secara teorinya, kalau dia memahami itu, nanti perkembangan moralnya akan sedikit-sedikit naik ke arah yang lebih baik. Baik. Jadi memang harus dikontrol dari segi penanganan orang yang membuli itu. Karena nanti harus dihilangin kebiasaan. Kalau menghilangkan kebiasaan, harus terkontrol. Itu bisa dilakukan di rumah, sama orang tua, sama guru-guru kalau di sekolah. Atau bahkan kalau di tempat kerja, ya ada SDM, bagian SDM biasanya. Misalkan ada pekerja yang oknum-oknum. Itu semuanya bisa. Jadi ada rapotnya ya, dibikin rapot. Apa tadi, perilaku baik, perilaku buruk. Nanti kurang lebih per bulan. Kalau misalkan bisa dilaporkan, nanti per bulan. Bulan ini, bahkan yang bagus itu per hari. Karena nanti per hari nanti terkontrol. Nah, maaf ya, nanti Pak Firman akan menghadirkan, melihat, mengontrol Anda. Bahwa perilaku baik atau perilaku buruknya yang banyak. Kalau masih banyak perilaku jelek, nanti harus kasih tahu, harus ABC sebagai punishment. Kalau nanti ada ini buruk, baik, nanti ada rewardnya. Jadi nanti perkembangan moralnya akan bertahap jadi lebih baik. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Terus kalau dari sisi agama itu kan, bertobatlah gitu ya. Ya, bahkan kan tiap hari kan ya, kita harus wajib bertobat gitu. Karena insya Allah setiap hamba Allah itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Yes, betul, betul. Karena setiap orang itu pasti memiliki kekurangan. Nah, sebaik-baiknya itu yang mau memperbaiki diri kan. Dan Allah adalah yang penerima tobat ya. Yang maha penerima tobat, yang Allah lebih mencintai hambanya. Yang belum mencintai hamba yang kehilangan barang kan. Ya, betul. Ketika ada hambanya yang bertobat. Ya, betul, betul. Ya, kita segera bertobat. Tadi sudah checklist-checklist positif. Ya, biarkan. Dan mungkin untuk solusi ini menurut saya pribadi ini ya. Kalau di sosial media itu kan kebanyakan semua mungkin sudah sepakat bahwa untuk memblok atau mendelet akun-akun yang memang justru. Nah, iya. Justru nggak ini. Nggak bikin kita nyaman di sosial media. Ya, jadi segera heal aja. Heal itu bunuh gitu. Kill. Kill ya, maaf. Segera-segera block aja yang akun-akun. Terus kemudian komentar-komentar yang nggak nyaman. Itu yang dihapus. Dihapus. Karena nanti itu akan menstimulan kita. Nggak, itu. Menstimulan pikiran. Di dalam bawah saudara kita kan. Jadi kalau ada. Sok-sok kuat ya. Ya. Hapus aja. Kalau ada komentar yang tidak baik. Udah, jangan terusin dibaca. Cut. Hilangin. Kita bacanya yang baik-baik aja. Baik-baik aja. Biar kita termotivasi tiap hari. Seperti self-talk positif itu ya. Ya, betul. Oh, iya. Episode itu ya. Insya Allah cukup sekian ya. Semoga buat teman-teman muda ya. Bisa menjadi solusi ya. Dan jawaban dari kegundahan selama ini. Oke. Insya Allah. Ya. Turun kangkelan. Sami-sami. Barokovic ya. Amin.